Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our podcast Poetra Promosi Organisasi dan Ekstra Kurukuler SMK R2 Kota Probelinggo Nah Kali ini adik-adik sekalian perlu kalian ketahui nih Saya sudah bersama Perwakilan dari Ekstra Kurukuler Hadra Jadi untuk adik-adik sekalian yang Kepo bahkan atau mempunyai Pertanyaan mengenai Ekstra Kurukuler Hadra Kini Kita akan berbincang-bincang Untuk lebih tahu Dalam mengenai Ekstra Kurukuler Hadra Itu sendiri Dengan masih apa nih dan menggol diperkenalkan Dari Ekstra Kurukuler apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Muhammad Jinnullah dari kelas 12 TBM 3 Dengan Ekstra Kurukuler Hadra Perkenalkan nama saya Andri Rizkyanto Dari kelas 12 listrik 1 Dari Ekstra Kurukuler Hadra Nah Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Zainul dan Mas Andri Mas ya Dari Ekstra Kurukuler Hadra Nah Ngomong-ngomong tentang Hadra itu sendiri Apa sih Mas Hadra itu Hadra itu adalah Salah satu jenis alat musik Dalam jenis band tepuk Yang bernuansa islami Jenis musik ini biasanya dimainkan Dalam beberapa event Keagamaan Seperti Solawat Solawat Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Dan kegiatan Keagamaan lainnya Seperti Israq Mirot Dan juga Ada event Perlombaannya Yang Dimaksud dengan Festival Banjari Itu berarti Sering juga ikut Perlombaannya Mas ya Iya sering Nah jadi ini Untuk adik-adik sekalian Yang Belum tahu Apa itu Hadra Jadi menurut Mas Zainul Sendiri Hadra itu merupakan Jenis alat musik Kesilaman Kesilaman Yang juga sering Diperlombakan Mas ya Iya Seperti pada saat Hari Raya Eh Pada saat perayaan Apa biasanya Mas Perayanya Muli Nabi Israq Mirot Gitu ya Mas Berarti sering Ikut perlombaan nih Mas ya Iya Sering ikut Tampil maupun Lomba ya Mas ya Pasti dong Di Hadra SMK2 Sendiri Ada nih Prestasi nih Mas Mungkin bisa disebutkan nih Mas Prestasinya apa aja Karena Hadra Al Banjari ini Masih baru Jadi Kita masih Masih awal-awal Masih awal-awal Masih awal-awal Ikutnya Mas ya Tapi Alhamdulillah Kita bisa dapat juara Di Event Di Festival Banjari Di STT PGR Pasuruan Kita dapat Base arrangement Se Jawa Timur Se Jawa Timur sudah Mas ya Padahal baru awal-awal ini Mas ya Langsung Menjuara tingkat Jawa Timur Hebat sekali nih ya Dari Hadra SMK2 ProBlinggo Sendiri Nah Jadi untuk adik-adik sekalian Yang Mempunyai niat Dan mempunyai skill Untuk Hadra sendiri Monggo bisa bergabung Dan bisa menghubungi Ke siapa nih Mas Kalau mau bergabung nih Mas Kalau mau bergabung Ke extra curricular Hadra itu Menghubungi saya Juga bisa Dan menghubungi Pak Erwin Juga bisa Untuk Pak Erwin Kontakt personnya sudah tersedia ya Jadi Adik-adik sekalian Langsung Menghubungi Pak Erwin Untuk bergabung Di extra curricular Hadra itu sendiri Nah Terusnya Mas Pada saat Era pandemi ini Adik-adik sekalian kan Gak bisa kemana-mana Nah Kan juga bertanya-tanya Kalau misalkan Latihan saat ini Libur atau enggak sih Mas Kalau saat ini Masih libur Takut Ya pandemi Ya harus Menaati peraturannya Mas ya Menaati protokol Kesehatan Nah Kalau Pada saat sebelum pandemi ini Mas Hari apa aja Latihannya Mas Latihannya itu Hari Sabtu Setiap hari Sabtu Setiap hari Sabtu Jam 8 Sampai jam 10 Jam 8 Sampai jam 10 Terus Hari apa lagi nih Mas Dan di hari Jumat Kita itu Mengadakan acara rutinan Sulawatan bersama Itu jam berapa Mas Itu jam 3 sore Jam 3 sore Sulat asar Berarti Berarti Intinya dalam 1 minggu Berkumpulnya itu 2 hari Mas Iya Jumat sama Sabtu Mas Kalau mungkin pada saat Mau mempersiapkan lomba Maupun tampil di event Suatu event Ada gak sih Mas Hari latihan khusus Tambahan gitu Mas Kalau Mau lomba itu Pasti ada Kadang-kadang setiap hari Karena kita itu Butuh persiapan Persiapan yang matang Sering di spend juga Mas Sering Setiap hari Terus di spend juga Mas Sangat mengurus tenaga Dibutuhkan Niat dan perjuangan Karena butuh persiapan Yang matang Untuk Berhubungan dengan Niat dan perjuangan Itu juga Bersangkut paut Dengan syarat Untuk menjadi anggota Apa aja sih Mas Syarat untuk menjadi Anggota Hadro ini Kalau Di extra Hadro itu Gak ada syarat Sebenarnya Anak Hadro Semua itu Personil Hadro Semuanya itu Memegang Prinsip NKRI NKRI Ya Gimana itu Mas NKRI Kepanjangan dari Niat Niat Kompak Kompak Rukun Rukun Dan istikoma Dan istikoma Wah Anak Hadro ini jadi ya Memegang prinsip NKRI ini ya Yang pertama itu Niat Kompak Rukun Dan istikoma Jadi gak perlu dilakukan lagi ya Mas Prinsipnya Prinsip dari Anak Hadro itu sendiri Karena rata-rata nih Dari semua extra kulikuler Di SMK2 ProBundu ini Yang kemarin sudah Diwawancarai Secara utama itu harus niat ya Emang ya Kalau gak punya niat Biasanya di tengah jalan itu Terputus Terputus Malas latihan lah Bahkan sampai keluar ya Oh iya Itu sering terjadi Sering sudah ya Di semua extra kulikuler Jadi Untuk adik-adik sekalian Yang mau bergabung di Extra kulikuler Hadro Mulai saat ini Kalian harus mempersiapkan niat ya Mas ya Yang penting Nah Ngomong-ngomong tentang niatnya Mas Eh bukan niat sih Ngomong-ngomong tentang Pengalaman Hadroh Mulai saat latihan Dan Perlombaan Pasti dong ada Cerita Suka maupun duka Yang dirasakan oleh Anggotanya Mungkin bisa diceritakan Agar adik-adik sekalian Bisa tahu nih Kalau Pengalaman sukanya itu Ya Pas ngumpul Latihan Terus Pas lomba kita Menjuarai Itu Kita suka Terharu Suka segala macam Karena Solidaritas Kebersamaan gitu ya Mas ya Dan Kalau pengalaman dukanya itu Ya itu Apa Ya nomor satu itu ya Capek lah Capek ya Pertama capek pasti ya Mas Ya capek sudah Ketinggalan pelajaran Ketinggalan pelajaran Terus Terus kita Kalau Pas lomba kita Gak gena Gak gena juara Gitu Tapi kalau Misalkan pada saat Lombaan gak gena Jadi evaluasi Iya Jadi gak ada Mental down itu Gak ada Meskipun down Nanti kan harus Tetap semangat latihan Tetap bangkit Ngomong-ngomong tentang Dispen nih Tadi Mas Andre bilang Sering ketinggalan pelajaran Cara Mengatasinya gimana sih Mas kalau sudah Ketinggalan pelajaran Kalau Dispen gitu Ya kita harus Racin-racin Aktif bertanya Juga ya Mas ya Karena Sering tanya ke temen Apalagi Apalagi kalau Setiap hari latihan Pasti selain capek Terus Masih ditambah tugas Jadi kalian Yang pertama harus Racin Jadi Yang penting Kalian harus Pinter manajemen waktu Kalau kalian Gak bisa bagi waktu Misalnya nih Kalian Sepulang latihan Habis Terus banyak Kalian males Jadi ketinggalan pelajarannya Karena yang Terpenting Terpenting menjadi suatu siswa Adalah belajar ya Untuk Extra kulikuler Itu Suatu penunjang Untuk mengembangkan Bagat kalian Nah Ngomong-ngomong tentang Hadra juga nih Mas Pembinanya itu Siapa ya Mas Pembinanya itu Ada dua Ada dua Siapa aja nih Yang pertama itu Ada Bapak Mistari Bapak Mistari Dan yang kedua itu Ada Bapak Erwin Prasetyo Bapak Erwin Untuk Bapak Erwin Dan Bapak Mistari ini Orangnya ya apa sih Mas Orangnya itu Baik Baik Asik Ya asik Tapi kalau waktu serius Serius gitu ya Mas Ya kalau waktu serius Harus serius Apalagi waktu latihan Atau lomba gitu ya Mas Ya Pada saat Latihan misalkan Atau suatu Apa gitu Sering gak sih Ada pertikaian Antara anggota gitu Mas Misalkan Gak setuju Nge-aranjemen lagu ini Atau apa gitu Mas Kalau Kalau berbeda pendapat Pasti sering Sering Karena semua Pasti punya pendapat Pendapat Di semua ekstra Pasti juga sering ya Mas Tapi nanti Solusinya Diselesaikan dengan Kepala dingin Pasti ya Mas Karena Di ekstra kulikuler Hadra sendiri Kan itu merupakan Ekstra kulikuler Keagamaan gitu ya Mas Pasti anak-anaknya Juga Beriman Disiplin Bertanggung jawab Gitu ya Mas Jadi untuk Adik-adik sekalian Yang Kalian merasa Meskipun kalian apa ya Kurang disiplin Misalnya gitu ya Mas Nanti kalau Ikut ekstra kulikuler Hadra akan ditanamkan Jiwa disiplin Terus nih Mas Kan adik-adik Biasanya sering nih Bertanya Aduh aku SMP Tidak punya pengalaman Hadra Tapi bisa gak sih Kalau gabung di Hadra SMP2 ini Bisa Pasti kita Ajarin Cara bermain Alat musik Hadro itu Gimana Dari awal Untuk Mas Andri Sama Mas Zainul Sendiri Sudah ikut Hadra Dari kelas berapa Mas Dari kelas 1 Kalau saya Dari SMP Tapi masih belum bisa Masih banyak belajar Berarti masih Sekarang proses mengasai Mas Zainul sendiri Kelas 1 SMP apa Ya kalau Extra disini Saya mulai Bergelut di Bidang extra kulikuler Hadro itu Sejak Kelas 1 Kelas 1 SMK Kalau SMP Ikut Mas Kalau SMP itu Ikut Ikut Cuman belum terlalu Aktif gitu Mas Jadi Adik-adik Sekalian sudah mendengarkan Kalau Kalian belum mempunyai Skill Ataupun Bakat di bidang Extra kulikuler Hadro sendiri Nanti kalian bisa Diasa gitu ya Mas Intinya kalian punya Niat yang pertama ya Kembali lagi ke NKRI tadi Niat Kompak Rukun dan istri koma Insya Allah nanti kalian bisa 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 apa ya Mas Bisa ahli Bisa Bisa lebih Diasa skillnya Di bidang Hadro itu sendiri Mungkin Mas Zainul Sama Mas Andri Ada yang mau disampaikan Mengenai extra kulikuler Hadro Mungkin cara daftarnya Atau apa Kalau mau Ikut extra kulikuler Extra kulikuler Hadro Bisa hubungi Pak Erwin Pak Erwin Atau Oh iya Belum saya tanyakan nih Tempat latihan Biasanya dimana Mas Zainul Kalau tempat latihannya itu Ada Di masjid Di masjid Atau di lantai tiga Di lantai tiga Lebih seringnya dimana Di masjid Jadi kalau misalkan Adik-adik sekalian Mau bergabung Bisa juga langsung Masjidnya Mas Pada saat waktu latihan Nah Jadi Itu adik-adik sekalian Mengenai extra kulikuler Hadro Jika kalian Mau punya pertanyaan Bisa langsung DM ke IG Oasis Fusion Atau Kalau mau mendaftar Langsung bisa menghubungi Pak Erwin Atau Langsung bisa ke Mas Zainul Nah Sekian Terima kasih Mas Andri Sama Mas Zainul Sudah menyempatkan datang Saya Ahmad Fadid Daniel Mohon maaf Jika ada salah kata Maupun perbuatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa